Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World Hari ini aku ada di dalam rumah saja guys Hari ini vlog, hari ini mau bahas tentang iguana yang makan daging Dan ada iguana makan daging, ada iguana yang lagi di jebak Tapi di Florida guys Buat kalian yang belum tau, jadi iguana itu di Florida sana termasuk hama Jadi di sana diburuin, pada ditembakin, di jebak, dimakan juga ada Karena aku pernah bahas juga ya di video yang sebelumnya dulu Itu ada yang dimakan, ditebak, dan lain-lain Nah hari ini aku mau liatin kalian di channel iguanaman Kalau kalian pengen liat lengkapnya Di sini aku mau nge-react iguana yang di jebak guys Tapi, kalau di jebakannya harus butuh umpan ya Umpannya tuh aneh guys Kita langsung liat aja, yuk Oke, ini yang kalian liat pertama langsung ada jebakannya Ini jebakan rakun sebenarnya ya di situ Yang kalian liat di situ adalah jebakan rakun Dan orang-orang di sini, tuh liat Mereka sengaja mancing dan dipakai ikannya untuk Tuh, langsung dimakan Dimakan guys Kalian sendiri dimakan Jadi di sana tuh saking liarnya ya mungkin Jadi yang kalian liat pertama kali adalah jebakan dan ikan sebagai umpanja Bener, di sana dipakai ikan Jadi mereka ada yang mancing Terus langsung dimasukin ke jebakannya Terus iguana pada masuk Dan akhirnya tertangkep guys Oke guys, sebentar lagi kalian akan aku liatin Iguana di sana tuh saking banyaknya Mereka bisa nangkep pake tangan kosong Gak cuman pake jebakan guys Oke, kita liat dulu Tuh, banyak banget di sana ya Ini, uh, langsung ditangkep Kacau Kacau ini tanpa umpan Bahkan tanpa umpan guys Bisa ditangkep Tuh, buat kalian yang mau iguana gratis Bisa langsung ke Florida sana ya Gratis di sana Malah didukung kalian mau ngambilin iguana di sana guys Tuh Kalian liat sendiri mereka Nangkepnya ada yang Mencoba pake ikan tuh Fakta baru ya ini ya Baru tau aku juga Kalau iguana itu tertarik sama Ikan Terutama di sini ikan nila ya Kalau yang aku liat di sini Ikan nila di sana juga hama sepertinya Jadi hama dipancing Dan mengundang hama lainnya adalah iguana ya Oke, habis ini aku mau liatin kalian Lagi Tadi kan udah ketangkep tuh Itu kayak dilepas Jadi di sini mereka memang Sengaja tidak berburu Memang lagi off Lagi gak berburu Tapi tetep aja ada iguana yang datang Nanti aku jelasin kenapa ya Pada datang Nah, ini mereka akan Salah satu dari orang ini Kayaknya yang tadi lagi ya Itu nangkep Pake tangan kosong Oke, liat Waduh Langsung ditangkep Gak pake bahasa bahasi guys Kacau Kacau, kacau, kacau Tuh, liat Gede banget sih Ukurannya udah 1 meter lebih Dan ditangkep pake tangan kosong Aku gak tau sih Kalau ada di sini Iguana wild cow Di sini Ditangkep langsung pake tangan kosong Kayaknya serem juga ya Kepeliharaan kan beda Tuh, banyak banget kan disitu Ada yang di Kasih umpan Pake roti guys Yang pake roti itu juga mau Nah, ini Sekarang aku mau jelasin Kenapa Kenapa Si Iguana ini Di sini pada ngumpul Kenapa sih pada ngumpul Kan harusnya Secara naluri Mereka kalau liat manusia Mereka akan kabur ya Tapi di sini pada kumpul Kalau aku liat videonya yang full Ini pada bicarakan Ngomong-ngomong Ternyata karena Si Iguana tersebut Sudah terbiasa guys Kalau ada manusia Biasanya manusia ini Ngasih makan Biasanya makan Mungkin sampah rumah tangga ya Yang kayak nasi-nasi Atau Roti-roti gitu Dikasihin ke si Iguana Terus si Iguana ini Secara naluri dia Mikir mungkin ya Terus kenapa ini Kasih makan ya Terus pada datang Daripada mereka cari Susah-susah Lalu dia Mendatangi orang-orang Yang lagi kumpul Nah, kebetulan ini Si orang-orang ini Lagi kumpul Karena bertiga Atau berempat orang Terus Iguana Langsung otomatis pada kumpul Dikira mau dikasih makan Dan ternyata Bener ya Langsung dikasih makan Dan ini Kebiasaan kayak gini Biasanya mereka akan Tambah Tambah Ilang naluri Alamnya guys Ya walaupun enggak sih Sebenernya disini kan Banyak tanaman juga ya Pasti Mereka gak dikasih makan juga Akan makan Tanaman-tanaman Yang ada disitu Oke, next Aku mau liatin kalian Yang pakai jebakan ya Yang pakai jebakan kan Belum biar liat Oke, ini yang pakai jebakan guys Sebentar lagi Akan diliatin Nah, ini jebakan Bukan rakun sini Mau pakai roti Jadi Nanti rotinya dimasukin Oh, ini ada Ini Dia tujuan utamanya adalah Ngambil Iguana yang paling besar Alfanya ya Nanti kita lihat Apakah Berhasil Masuk atau enggak Si Iguana yang besar guys Oke guys Kita lanjutin Kita lihat Ini lagi dipasang Rotinya Dan ditaruh kamera Kita lihat iguananya Yang besar tuh Di kanan ya Nah Ini ya Jadi harusnya Dia lewat dari depan Kalau dari depan Si jebakan akan langsung Nutup dengan sendirinya guys Tuh Kalau aku lihat sih Di video ini Ini iguana Kurang lebih besarnya Mungkin Satu Dua puluh senti Tuh, tuh, tuh Lagi dipancing Nah Jadi disana itu Memang Sengaja Menjebak Ikan Untuk Di Umpanin Ke iguana Selain ikan Ada roti guys Lucu juga ya Ikan Roti Kalau roti Doyan banget sih Oke Berarti intinya Si iguana disini Doyan Roti Doyan Ikan Kalau yang liar ya Kalau udah peliharaan Biasanya mereka agak pilih-pilih Karena beberapa orang Di instagram Zilawadotadi Juga pernah Tanya Kalau bang Itu iguana Iguana saya makan Roti Makan Tahu Makan Apa macem-macem Pokoknya yang gak Wajar untuk iguana Dan mereka doyan itu Berarti Bisa dibilang Kalau iguana kalian itu Doyan Tahu Doyan tempe Pokoknya yang gak wajar Untuk iguana Nah itu Kalau kalian lihat Ini semakin Tidak wajar Karena memang Di alam liarnya Mereka makan Macem-macem Guys Kayak disini Kita nonton lagi Oke yang besar Berusaha Dijebak Mas Ian Tapi belum Dapat Masih Mencari-cari Celah Untuk Si iguana Masuk ya guys Tuh iguana Pada ngumpul Disitu Gila Lempar Oke belum ada yang masuk Oke aku cepetin Apakah ada yang masuk Oke ada yang masuk Satu guys Ini kalau terjadi Di Indonesia Aku langsung Bikin jebakan Dimana-mana guys Tuh Ada satu ekor masuk Kok gak nutup sendiri ya Oh rusak nih Kayaknya nih Jebakannya rusak guys Harusnya Kalau udah ada yang masuk Sesuatu Apapun itu Ini iguana disini Itu harusnya Ketutup Otomatis ya Karena ada incekannya Kan itu di dalam Tapi yang kecil ini Yang masuk Yang besar Tuh Lihat di luar Yang besar Nah akhirnya keluar lagi Nah sekali lagi Yang seperti yang aku bilang tadi ya Ini Memang mereka ini Tidak niat untuk Memburu ya Cuman main-main aja ya Dan kebetulan Mereka lagi mancing Dan kebetulan Sekarang lagi Ternyata mereka doyan Buat sandwich ikan Coba Koca Koca Kacau Yang jelas mereka rakus banget Sama roti guys Tuh Walaupun mereka Ngumpul Di dekatnya Oh dia Mau nyoba lagi tuh Pakai ikan sekarang Tuh pake ikan Oke Lompat-lompat Oke Masuk Ada yang masuk gak tuh Nah itu Walaupun mereka Kayak mendekat gitu ya Mendekat ke manusia Tapi waktu kita mau Megang mereka Atau mau mendekatin mereka Itu mereka Lari juga ternyata Jadi ya tetep aja liar Lari Takut-takut sama ikannya Oke Mantap Didorong bro Didorong sama yang besar Dengan mudahnya Pake Hidungnya Mau ngambil roti Gak bisa-bisa Kalau menurutku Si iguana ini Tertarik sama ikan Pertama karena pergerakan ya Jadi waktu Dikasih bawah kan Si ikan dilempar ke bawah kan Dia lompat-lompat kan Nah Si iguana tertarik dengan itu guys Oke Dia ngitung nih lagi Kayaknya Tuh ada beberapa Satu dua Tiga empat Bla 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 Tuh liat Sebelahnya rumah Dan ada iguana Di samping-sampingnya guys Bener-bener hama Di sana ya Terus ke Florida yuk Gas Gas Oke guys Setelah melihat Kejadian yang di Florida tadi Apa yang ada di pikiran kalian guys Tulis di komen ya Yang jelas Di sana Iguana adalah hama Jadi Ada yang dimakan Diburu Ditembak Parah lah pokoknya Pokoknya kalau iguana lovers Liat itu Pasti akan Merasa bergejolak ya Karena melihat ditembak aja Udah serem banget Di sini di pelahara Disayang-sayang Dikasih makan Dijemur Direndem Dan treatment-treatment lainnya Disana cuma ditebak Dan dimakan Karena itu tadi Hama Nah Apakah mungkin Sekali lagi Aku sering banget Dibilang di vlogku Iguana menjadi Hama disini Apa mungkin Mungkin aja guys Dalam 5-10 tahun ke depan Kalau kalian keeper iguana Tidak menjaga iguana kalian baik-baik Dalam artian dilepas Atau kadang-kadang Lupa Tuh kandang Yang biasanya Bikin iguana lepas Bisa jadi 5-10 tahun kemudian Kalian bisa lihat Iguana liar Di luar rumah kalian Dan bukan jadi peliharaan lagi Tentunya Mudah-mudahan Tidak terjadi Oke guys Apa yang kalian pikirkan Setelah kalian melihat video tadi Kalian langsung tulis di komen ya Gitu dulu video kali ini Thank you Subscribe Like dan Comment untuk mendukung channel ini Agar tetap berkembang Kita berkembang lagi di video selanjutnya Semoga menurut kalian yang Pihara iguana Atau Reptilanya Bye-bye Boom Bye-bye 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 Terima kasih.